Jajaran Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus serta menangkap 9 orang tersangka pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya seorang warga. Kasus pengeroyokan ini berawal ketika korban atas nama Maulana Firdaus yang bersama temannya dalam perjalanan pulang setelah menonton konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budiherdi, tidak ada motif pencurian dalam kejadian ini karena barang bawaan korban tidak ada yang hilang. Peristiwa ini murni pengeroyokan. Selesai menonton konser, korban dan teman-temannya hendak kembali ke rumah di daerah Cakung. Namun di tengah perjalanan korban menyadari ada yang melempari motornya dengan batu. Awalnya korban bersama dengan teman-temannya mengikuti atau menyaksikan konser buah musik di daerah Ancol. Kemudian pada saat konser itu selesai atau bubar, korban dengan kawan-kawannya ingin kembali ke kediamannya, ke kampungnya di daerah Cakung. Melewati di TKP, di Jalan Arteri, Marunda, tempatnya di perempatan Sungai Bedok, Kecamatan Silincing, Jakarta Utara, korban yang saat itu berboncengan dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal. Karena merasa mendapat gangguan, korban dan temannya yang satu kendaraan motor-motor itu berhenti. Kemudian mengecek, menanyakan siapa yang melempar batu. Ternyata jawaban atau pertanyaan itu langsung muncul ya, para pelaku ini segerombolan keluar dari tempat daerah yang agak gelap. Kemudian langsung melakukan penyerangan terhadap korban dan kawannya. Karena merasa tidak seimbang, maka korban dan temannya belum salah melarikan diri. Tapi nahas, korban terjatuh. Sehingga pada saat itu korban kemudian dianihaya. Kesembilan tersangka yang berhasil ditangkap adalah MF, TH, AS alias Acun, DAS alias Awis, KN, SAW, IR, RM, dan MF. Terkait kasus ini, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti diantaranya beberapa batang bambu, batu, dan dua buah celurit. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!